Hai ini hasilnya teman-teman bunganya subhanallah ya banyak banget udah buahan terus enggak rontok ya ini banyak sekali bunganya saya lakukan penjarangan ya temen-temen ya lihat perhatikan ini dari bawah ke atas ini enggak ada daun daun-daun ini harus dibuang daun-daun air ini harus dibuang temen-temen jadi tujuannya gini ya ini teori saya ya tujuannya kalau daun-daun air dibuang energi hasil dari fotosintesa daun ini ini tidak buat menumbuhkan daun tapi bertujuan untuk menumbuhkan bunga ya setelah bunga-bunga tumbuh ini terus kita kasih pupuk P K pospor kalsium dan kalium saya buat dari bahan-bahan fermentasi ini temen-temen fermentasi semua jenis buah-buahan ya buah-buahan saya jadikan satu di suatu tempat saya pakai jerigen buah itu kulit buah pisang terus kulit buah apa ya semua kulit buah pokoknya terus kopi juga ya ampas kopi terus pokoknya semua jenis buah-buahan saya fermentasi di suatu wadah selama kurang lebih 15 hari temen-temen semuanya hancur terus airnya saya masukin ke sini pemakaian ini cuma satu tutup botol ini buat satu ember ya terus disiramnya pas dia mulai berbunga Oke ini hasilnya ya lihat sendiri ya bunganya banyak tapi enggak rontok nanti gitu temen-temen ini pemotongan pruning ya menurut saya penting banget ya temen-temen ya daun-daun dari daun cabe ini cengek ya jadi cabe rawit ternyata bisa dimakan temen-temen udah saya buktiin ini jenis pemotongannya di tempat terakhir tumbuh bunga nah ini ini nggak ada bunganya disini terus ini ada bunganya disini ini terakhir ini dipotong disini Oke kita tempat terakhir tumbuh bunganya yang ini juga temen-temen ya semuanya Hai ini ada bunga ada bunga di sebelah sini berarti terakhirnya disini ini harus dipotong Hai itu terus misal tidak dimasak ya temen-temen daun-daun ini jangan dibuang tapi kembalikan lagi ke tanah Hai Oke ya Hai ini saya sengaja uji coba satu tanaman cabe ini ke temen-temen satu ember saya isi tiga cabe Hai terus setelah dia tingginya kurang lebih dua senti saya potong Hai dia tumbuh lagi tumbuh nah ini dipilih cabang-cabang yang besar Hai cabangnya dipilih yang besar biar hidup tapi cabang-cabang kecil seperti ini 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 cabang-cabang air dibuangin semua temen-temen Oke saya ulang lagi ya semua cabang-cabang air harus bersih emang perlu perawatan yang ekstra ya temen-temen perlu perawatan misal ini cabenya ada satu hektar gitu ya tapi dibalik ini semua nanti hasilnya berlipat ganda Hai daripada menumbuhkan cabang air mending mendingan menumbuhkan ini bunga Hai terus menumbuhkan buah ya Hai Oke semoga bermanfaat buat temen-temen semua meng-prop Assalamualaikum